Sebuah minimarket di Parang Magetan dibobol kawanan pencuri. Pelaku yang diduga beraksi pada malam hari ini lewat atap dan merusak plafon. Sejumlah uang dibawa kabur, termasuk puluhan deodoran. Pelaku juga merusak CCTV dan membawa kabur receiver. Sebuah minimarket di Jalan Raya Parang Lembean, tepatnya di Desa Praga, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, dibobol kawanan pencuri. Diduga aksi pencurian dilakukan pada selasa malam. Aksi pencurian diketahui pertama kali oleh pegawai toko Rizka Khoirunisa yang hendak membuka pintu pada Rabu Pagi. Ia menceritakan usai membuka pintu lipat, ia hendak membuka pintu minimarket. Namun kondisi pintu sudah terbuka dan rak barang dagangan sudah berserakan. Diduga pencuri beraksi dengan cara memanjat tembok belakang menggunakan tangga, merusak atap, kemudian masuk ke toko dengan menjebol plafon. Pelaku membawa uang kurang lebih 900 ribu rupiah yang disimpan di laci dan puluhan deodoran. Pelaku juga merusak CCTV dan membawa risi versi CCTV toko. Jadi mau buka pintu tuh, udah habis buka yang ini, mau buka yang itu, mau pegang itu, mau masuk ini kunci kok udah nggak ketutup. Sudah terbuka gitu? Iya, sudah terbuka, terus raknya ada di belakang pintu. Harus itu harusnya raknya jauh disana. Mbak, kalau dilihat yang hilang apa aja? Barangnya ada restoran, terus ada sebagian pemakanan yang bekas dimakan sama minum. Bekas ya. Berarti pengilangan tadi malam gitu? Iya. Pemeriksaan sebarat terhadap dugaan tindak pidana curat, curat pemberatan, pelaku lewat atap, menjebol atap. Untuk kerugian, sementara material uang 900 ribu dan teksona sekitar 30 gigi. Ya, operasi hitternya diambil dan hadap pengurusan hadap kabel-kabel yang mengarah ke kamera. Untuk dugaan kita masih nisik, ya kemungkinan lebih dari satu orang. Kasus pencurian ini masih ditangani petugas kepolisian Polres Magetan. Bersama Polsek Parang, petugas melakukan olah TKP di lapangan dan meminta keterangan pegawai dan pemilik toko. M. Ramzi, JTV, Magetan